Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa lagi bersama saya di channel dekijukan lain ya teman-teman ya apa kabar pemerintah di rumah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya amin amin ya robal alamin Oke teman-teman kali ini saya ada sebuah servisan printer Epson L355 ya teman-teman ya dimana permasalahan dari printer printer ini adalah putus timming belnya ya teman-teman ya jadi seperti yang kita lihat nah ini timming bel putus ya teman-teman ya Nah ini jadi kita akan menggantinya dengan yang baru ya teman-teman ya Oke teman-teman jangan kemana-mana tonton terus video saya jangan lupa diberi like dan subscribe serta notifikasi tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel channel dekijukan lain nih Oke langsung saja kita pertekan bagaimana cara menggantinya ya teman-teman ya di sini kita akan menggokal printernya di sini ada sebuah baut kemudian di sampingnya ini juga ada baut ya Oke dan kita buka terlebih dahulu perutnya ini Oke selanjutnya baru kita buka kemudian kita angkat terlebih dahulu kemudian kita angkat terlebih dahulu kita angkat源 ja teman-teman ya ok kita angkat terlebih dahulu dan kita angkat terlebih dahulu Jadi kita akan mengangkat ini Banyak atas Banyak atas Kemudian ada ini juga Kita coba juga Oke Kemudian kita buka juga yang disini ya Supaya Bermuda 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 Oke selanjutnya kita akan lepas bagian mesin kalau gini masih belum bisa selamat menikmati 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 Oke sudah bagus ya teman-teman ya Sudah keluar Masalah hasil karena tintanya habis ya teman-teman ya Oke sekian video tutorial dari saya Semoga bermanfaat Setelah menonton video saya Jangan lupa diberi like dan subscribe Serta notifikasi tombol loncengnya Agar teman-teman di rumah bisa menampakkan video-video terbaru Dari channel Diki Yuka 9 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat beraktifitas Dan sampai jumpa